halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar tim masak cepat nah kali ini aku mau bikin ini masakan satu kali makan satu porsi aja karena apa karena bahannya sandung lamur iiii tekut-tekut ngeri enak nah jadi sandung lamurnya ini sudah aku godok berkali-kali jadi Insyaallah lemaknya sudah hilang bersama air rebusan ya mudah-mudahan nah jadi sandung lamurnya ini sudah enggak ngendal-ngendal banget jadi Insyaallah ini emang bagian lemak sapi yang mungkin kalau kita apa namanya kriuk-kriuk itulah nanti kalau dimakan kemudian aku pakai sedikit sayuran yang aku pakai lencah jadi lencanya tuh masih banyak tapi aku mau pakai segini aja karena cuma satu porsi kemudian ada cabe dan ada tomat Oh iya bawang merah bawang putihnya juga jangan lupa ya Nah jadi bahan yang kita butuhkan adalah bagian dari sapi sandung lamur kemudian ada bawang merah bawang putih ada cabe rawit ada tomat dan ada lencah nah sekarang kita ke cara masak yuk kita nyalakan apinya kemudian kita kita tuangkan disini minyak kelapa kemudian kita tunggu sampai dia panas dan lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai layu ya ini kayak bikin semur tapi pedes ya teman-teman Nah kita tunggu baunya sudah bawang merah bawang putih kita tunggu sampai layu kalau sudah layu kita masukkan sudah coklat jangan sampai kebosongan jangan sampai kecoklatan ya yang penting baunya udah gorengan bawang merah bawang putih kemudian kita masukkan cabainya cabai rawit sesuai selera kita tumis dan kita masukkan dulu si sandung lamurnya nah kemudian kita tumis mulai disini kita bumbuin ya teman-teman jadi kita bumbuin pakai garam kalau bumbuin itu sedikit dulu supaya apa supaya gampang nanti kalau kurang ditambahkan kemudian gula jawa atau gula aren kemudian kita tumis lagi mulai kita masukkan kecap sesuai selera ya teman-teman kemudian saus siram pakai saus siram kemudian kita tumis lagi nah kemudian baru kita tambah air sedikit ya kita tambah air kurang lebih 100 ml aja kemudian kita tumis nah terakhir kita masukkan lenca dan tomatnya nah lalu kita aduk kita tunggu sampai airnya agak asap ya teman-teman jadi ini sudah bisa dicicip apakah garam dan gula arennya sudah pas sesuai selera jadi kita ucap dulu kita merawati tes ucip Bismillah nah setelah airnya sudah agak habis seperti ini warnanya juga sudah berubah seperti ini sudah matang deh oke jadi sekarang mau manda matikan dan manda plating ya oke manda matikan nah cukup dipindahkan dengan menggunakan piring atau semi mangkok seperti ini dan lalu kita tuangkan uuuu 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 uuuu